Ketika orang meninggal dunia, salah satu penghormatan terakhir dari keluarga atau kerabatnya yang masih hidup adalah mengadakan upacara pemakaman. Umumnya, proses pemakaman dilakukan dengan cara dikubur atau jenazah akan dikremasi. Namun, beberapa wilayah di dunia memiliki ritual pemakaman yang unik yang berasal dari tradisi atau kepercayaan yang dianut masyarakatnya. Salah satunya adalah pemakaman langit yang ada di Tibet, di mana jenazah akan dihidangkan bagi burung-burung pemakan bangkai. Pemakaman langit adalah tradisi adat pemakaman di Tibet, juga dikenal dengan skyburyal. Prosesi ini diawali dengan mendoakan mayat, kemudian membawa mayat ke puncak gunung, tempat di mana banyak burung bangkai berada. Di puncak gunung, mayat ditelungkupkan, kemudian disayat-sayat agar mengundang burung pemakan bangkai datang. Burung-burung tersebut akan memakan seluruh bangkai tubuh manusia. Terkadang, bagian tulang juga ditumbuk halus dan dijadikan makanan bagi burung yang lebih kecil, seperti burung gagak dan lainnya. Bagian tengkorak kepala juga kadang-kadang dibawa pulang untuk dijadikan cangkir minuman. Kondisi geografis di Tibet yang berbukit dan berbatu membuat sulitnya mencari lahan kuburan atau kayu bakar untuk kremasi. Oleh karena itu, cara pemakaman langit dianggap lebih praktis dibanding dengan dikubur atau di kremasi. Puncak gunung tempat berlangsungnya prosesi ini dipercaya merupakan jalan masuk menuju Nirwana. Mayoritas penduduk Tibet merupakan pemeluk agama Buddha, di mana dalam agama tersebut dipercaya adanya reinkarnasi. Oleh karena itu, jasad yang telah meninggal tidak ada artinya lagi dan pada akhirnya akan kembali ke alam, baik melalui burung pemakan bangkai maupun diuraikan di tanah. Dengan demikian, metode ini dipercaya akan lebih mempermudah arwah orang yang telah meninggal untuk mencapai Nirwana. Sebetulnya, pemakaman langit yang berada di Tibet diakini berasal dari praktek-praktek animisme dan samanisme yang ada di Tibet sejak zaman kuno. Namun, tradisi pemakaman langit yang dikenal saat ini dimulai pada abad ke-15 selama pemerintahan raja tertinggi ke-5 di Tibet, yaitu Desin Shekpa. Desin Shekpa adalah seorang pengandun agama Buddha dan meyakini bahwa manusia sebaiknya memberikan tubuh mereka sebagai makanan bagi burung-burung raja wali atau burung pemakan bangkai lainnya sebagai bentuk pengorbanan dan amal kebajikan. Ia memerintahkan agar pemakaman langit menjadi praktik yang umum dilakukan di Tibet dan tradisi ini menjadi bagian penting dari ajaran Buddha Tibet dan kebudayaannya. Sejak saat itu, pemakaman langit telah menjadi praktik yang umum di kalangan orang Tibet, terutama di wilayah pegunungan yang terpencil. Meskipun sekarang ada pengaruh budaya agama lain, tradisi ini masih dijaga dan dihormati oleh kebanyakan orang Tibet hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!